Tanyakan anggaran COVID-19 DKI 10 triliun itu kemana? Saya tidak peduli politik sama sekali. Saya sebagai warga negara yang tinggal di Jakarta bertanya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran 10 triliun itu digunakan untuk apa saja? Dan Jawa Barat tanyakan juga Pak Ritwan Kamil tolong 8 triliun itu buat apa saja? Manfaatkan yang baik. Kami rakyat titip. Dr. Tirta ngamuk. Anies mundur. Ditulis oleh Nina Nurdisewar.com Halo Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan sama Radijanel TV Jurnal. Selama ini kita tahu bahwa Anies berusaha tampil beda dalam penanganan pandemi COVID-19. Beda dari pemerintah pusat dan itu dia lakukan sejak awal mulainya pandemi. Dari frekuensi konferensi pers yang melebihi jubir COVID pemerintah pusat hingga membawa narasi ke media asing seakan Anies frustasi melihat kinerja pemerintah pusat atau kementerian kesehatan. Jadi dibuat seakan-akan Anies lebih pintar dari kemenkes lalu merasa frustasi karena kinerja kemenkes. Hasilnya? Ya tetap saja angka COVID-19 di Jakarta melangit. Anies pun dipuji-puji pendukungnya karena kerap tampil di depan media pas konferensi pers. Menutup kenyataan bahwa di antara para kepederah Anies ini yang tidak berani berusukan di awal-awal masa pandemi COVID-19. Kerjaannya cuma konferensi di balai kota. Sesekali jalan keluar, dia keragunan, nengokin hewan dan kerumahnya Fadlijan. Mungkin sudah tidak kuasa ngeles, akhirnya Anies mulai tampil di luar balai kota. Bersepeda di bunaran HI dan sidak ke kafe-kafe. Para pendukungnya pun bersorak lagi seakan hanya Anies yang begitu. Padahal kepala daerah lain sudah biasa melakukan hal serupa. Ya, semuanya memang politis dan ini adalah artikel tentang politik. Perkembangan politik pun jadi bagian dari kehidupan gubernur Anies. Sementara warga dirazia di jalan-jalan karena tidak pakai masker atau berkerumun. Namun ketika ada deklarasi kami sampai dua kali, dibiarkan saja oleh Anies. Begitu pula demo-demo, apalagi ketika Rizik siap pulang dari Arab Saudi. Balah diglorifikasi oleh Anies dengan soan ke rumahnya. Padahal Rizik terang-terangan melanggar aturan karantina. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selama ini memang sudah banyak kritik diarahkan ke Anies. Baik dari tokoh publik, para netizen maupun anggota DPR DDKI Jakarta. Didengar oleh Anies? Enggak dong. Masa gubernur rasa presiden peduli dengan kritik itu? Misal, pada September 2020, Ketua Komisi ADPR DDKI Jakarta Mujiono mempertanyakan mengapa Pemprov DKI tidak melibatkan Ormas untuk membantu penanganan COVID. Padahal kegiatan Ormas mendapat dukungan dari APB DDKI Jakarta. Mereka bukan tugas medis, tugas mereka jagain di luar. Ingatin pakai masker, tugas jaga supaya ingatin jaga jarak. Jelas Mujiono. Setiap kecamatan kan punya gor. Isolasi mandiri di gor kemudian bentuk relawan mandiri untuk menjaga mereka bisa libatin Ormas tadi. Itu namanya lawan corona yang benar kayak gitu. Lanjutnya, usulan yang logis dan bagus kan? Anies lakukan? Tentu tidak dong. Malah Anies tidak membubarkan kerumunan FPI di Petamburan. Hanya memberikan denda besoknya. Sehingga dicurigai sekedar drama saja. Nah, suatu ketika muncullah dokter Tirta. Sebelumnya dia memang pernah mengkritik PSBB di Jakarta. Tapi tidak didengarkan oleh Anies waktu itu. Ada banyak video yang dibikin oleh dokter Tirta di akun Instagramnya. Namun yang terekspos ke Twitter lah yang akhirnya jadi viral. Padahal itu merupakan bagian dari video yang dibuat pada bulan September 2020. Sementara, potongan video yang beredar di Twitter diedarkan baru beberapa hari lalu. Video itu aslinya sepanjang satu jaman. Sedang yang viral hanya sekitar 2 menitan. Tepat di bagian dokter Tirta mempertanyakan anggaran penanganan COVID-19 DKI Jakarta. Potongan video ini diedarkan di Twitter. Lokasi pertarungan politik terheboh di tanah air. Sehingga sangat berpengaruh dan jadi berita di media. Dokter Tirta mempertanyakan penggunaan dana COVID-19 DKI Jakarta yang mencapai 10 triliun lebih. Ini datanya sesuai dengan Catatan Badan Urusan Rumah Tangga atau BURTDPRRI. Bahwa anggaran COVID di Jakarta adalah 10,64 triliun rupiah terbesar se-Indonesia. Oh my God, 10 triliun KB bro. Swap gratis dong Pak Anies. Wes-wes tak bongkar. Semoga besok saya masih hidup. 10 triliun rupiah anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Jawab, 10 triliun itu buat apa? Mau nangis saya lihat ini bro. Ini duit rakyat. Saya mau nangis bro kalau baca ini? Ujar Dokter Tirta. Bahkan dia membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Surabaya di bawah wali kota Risma. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa saja? Sementara Burisma, 800 miliar ada di Google. Anggaran penanganan COVID-19 kota Surabaya, 819 miliar. Itu untuk swap gratis. Bisa bos, bisa. Kata Dokter Tirta. Klip video lengkapnya saya taruh di akhir tulisan ini ya. Twitter memang ajang pertarungan politik. Seakan dunia politik Indonesia itu tumplek-blek di sana. Oleh sebab itu, Fadlison selalu mencuitkan pernyataannya di Twitter. Dan jadi tempat bagi para bazar dan pendukung Anies untuk eksis dan memperlihatkan power mereka. Media pun biasanya mencari berita di Twitter. Video Dokter Tirta secara politis jadi makin berarti di sana. Saya berasumsi bahwa Dokter Tirta tidak punya niatan politik ketika membuat video itu. Namun efek yang ditimpulkan oleh video itu sangat politis. Bagi Anies. Soal manajemen anggaran memang kelemahan seorang Anies. Kalau Anies hebat di anggaran, saya yakin APBDDKI tidak akan defisit. Tidak akan besar pasak daripada tiang karena dihamburkan ke proyek ambisius Anies seperti Formula E. Tapi akhirnya tekor dan harus nutang ke pemerintah pusat ketika pandemi meraja lelah. Mau ngeles gimana pun, ini kenyataan. Video Dokter Tirta seakan memblow up ketidakmampuan Anies mengatur anggaran. Di tempat paling strategis, di waktu yang juga strategis. Anies tidak bisa berkelit. Akhirnya apa? Kita pun menyaksikan bagaimana Anies akhirnya mundur. Dia menyerahkan soal koordinasi penanganan COVID di Jabodetabek pada pemerintah pusat. Dia juga mengikuti keputusan pemerintah pusat soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Padahal, beberapa bulan lalu Anies dengan sok menarik rem darurat. Diikuti dengan berkoordinasi dengan para kepala daerah se-Jabodetabek. Waktu itu jadi panggung. Tapi sekarang Anies mundur dari panggung. Anies tak sanggup melawan tuntutan Dokter Tirta secara frontal. Anies juga tidak mau video Dokter Tirta itu jadi bom yang makin besar jangkauannya. Mending mundur, diam, dan ikuti pemerintah pusat. Dan isu pun diharapkan akan reda sendiri sekali lagi. Ini analisa politik. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax